hai semuanya assalamualaikum welcome back to my youtube channel apa kabar teman-teman semoga selalu diberi kesehatan dimanapun berada ya hari ini aku mau shopee haul barang-barang untuk keperluan room dekor part 2 ini adalah shopee haul room dekor terakhir sebelum aku make over uang tamu alhamdulillah semua perintilan kecil dan besar sudah datang sekalian aku unboxing toples-toples lebaran yang kebetulan diantar pak kurir pas banget sebelum aku mulai langsung saja kita unboxing paket yang pertama di sini aku ada artificial plants monstera asli ini beneran cantik mirip banget sama aslinya yang suka ada hijau-hijau di rumahnya tapi males nyiram-nyiram bisa adopsi tanaman ini cocok dan cantik banget buat dipajang di meja rak atau dimanapun di setiap sudut rumah kamu untuk produk ini sudah termasuk pot bisa pilih ya mau pakai pot virus putih atau pot virus dan sudah termasuk dengan batu panca warna seperti yang kalian lihat di video ini nah ini aku mau unboxing si artificial monsternya dia waktu di packing memang seperti ini tapi mudah sekali diatur untuk menjadi mekar seperti ini ya aku nggak begitu pintar aturnya tapi ini bener-bener mudah banget diatur untuk size potnya dia tingginya 19,5 cm diameter atas 20 cm diameter bawahnya 10,5 cm dan untuk size tanamannya si monstera tree ini memiliki 18 daun dengan diameter daun 10 cm dan tinggi 50 cm ya teman-teman paket berikutnya di sini aku ada kadonio lampu led kamar tidur tiga warna dia nggak perlu pakai kabel gitu jadi bisa kita tempel dimanapun yang kita mau bisa ditaruh di bawah ambalan karena dia ada magnetnya jadi ada dua magnet yang bisa kita tempelkan di dinding atau di ambalan kemudian pada lampunya sendiri juga terdapat magnet sehingga kalau kita mau chest dia bisa kita lepas terus kita chest gitu ya ini bisa kita rubah menjadi tiga warna untuk ambalannya nanti aku unboxing di video make of raja ya teman-teman nah selanjutnya di sini ada perintilan untuk hiasan di ambalan maupun di meja bisa juga digunakan sebagai tempat permainan waktu lebaran nanti ya ini adalah kristal jar gerigi kecil candy pot atau kristal ukurannya dia yang kecil diameter 6,5 cm dengan tinggi 9 cm dia cantik banget cocok banget buat hiasan di meja atau di ambalan kalian nah seperti ini alhamdulillah aku suka banget langsung saja aku mau unboxing si kristal jar yang saiznya lebih besar di sini aku beli dua kristal jar dengan model yang hampir sama tapi corak yang berbeda ya teman-teman untuk kristal jar tower transparan yang besar ini memiliki ukuran diameter 8,5 cm dengan tinggi 14 cm dan alhamdulillah untuk packagingnya atau pengemasannya dia rapi dan aman sampai rumah ya karena dia berlapis bubble wrap dan dikasih kardus juga nah kan cantik banget untuk hiasan meja sebagai pendam red diffuser aku seperti ini penampakannya dia cantik banget Masya Allah oke mari kita berpindah ke paket berikutnya di sini aku ada perhintilan yang akan menunjang ke estetikan ruang tamu aku di sini aku order coaster atau tatakan oval yang biasanya dipakai untuk tatakan lilin-lilin goreya gitu untuk packagingnya mereka rapi banget dan tidak ada barang yang datang dalam kondisi pecah atau tergores alhamdulillah ini adalah coaster tatakan oval dengan ukuran 18 x 10 x 2 cm aku juga order si lilin estetik ini atau bubble cubic sand candle korea estetik dia cantik banget ini gak bakalan aku nyalain sih karena sayang banget mungkin cuma aku pakai buat pajangan aja nah ini cocok banget dipajang bareng si kristal germini ini Masya Allah cantik sekali dan yang terakhir aku juga order coaster round bulat dia memiliki ukuran 8 x 8 x 1 bisa dipakai untuk tatakan gelas dan sebagainya tapi ini yang pertama aku salah order warna aku ambil yang hijau jadi aku order lagi di orderan berikutnya di sini aku juga order si coaster on bulat dengan size yang sama tapi warna yang putih ya kalau kalian order di shopee jangan lupa cek berkali-kali untuk warnanya ya nanti supaya gak kejadian seperti aku kayak gini tadinya aku pengen order yang warna putih white seperti ini tapi ternyata setelah di check out aku salah pilih warna yaudahlah ya gak apa-apa jadi punya dua gitu sih coaster on tapi yang warna hijau dia juga cantik kalem gitu ya oke selanjutnya aku juga beli coaster nichi arts tray ini try estetik ya teman-teman cantik banget untuk hiasan di meja atau di ambalan kalian bisa dalam kondisi tidur atau berdiri tapi ini cukup berat banget gak tahu nanti aku mau taruh di atas atau di bawah ya teman-teman karena agak khawatir gitu dia agak berat oke lanjut ke paket berikutnya tadi waktu aku unboxing kebetulan ada pak kurir yang dateng bawa paket lagi sekalian aja mau aku unboxing ini juga udah mendekati hampir lebarannya teman-teman siapa tahu teman-teman lagi butuh toples lebaran dan pengen samaan kayak aku bisa langsung cek linknya di deskripsi atau di kolom komentar yang aku sematkan bener-bener ini toplesnya cantik banget toples kaca beling tutup kayu dengan kenop tempat penyimpanan makanan yang estetik untuk lemnya dari tokonya ini gak bakal bikin makanan masuk angin ya teman-teman karena dia sudah dilengkapi dengan karet pada bagian penutupnya dia tersedia dalam ukuran 2 ukuran L dan M nah karena si pitanya terlalu mencolok aku mau lepaskan saja dia gak matching sama tema ruang tamu aku jadi aku sisihkan si pita Alhamdulillah dia cantik tetap cantik tanpa pitanya ya teman-teman lagi ke paket berikutnya tetap di toples per toplesan disini aku beli di toko yang sama tapi aku order menjadi 2 kali supaya dia hemat di ongkir nah toples yang ini dia tersedia dalam 3 size S, M dan L si size S nya 600 mili M nya 900 mili dan si L 1200 mili tutup toplesnya juga berbahan kayu yang dapat meningkatkan estetik di ruangan atau di dapur jadi aku sengaja beli toples toples besar ini supaya nanti bisa dipakai di dapur juga kalau sudah gak dipakai waktu lebaran karena kalau gak lebaran aku juga agak riskan sih mau naruh toples toples kaca seperti ini di ruang tamu karena aku masih punya bocil-bocil yang aktif banget Masya Allah nah untuk dimensinya si size S nya berdiameter 9 cm dan tinggi 11 cm yang si M dia punya tinggi 15 cm untuk diameternya ketiganya sama ya dan untuk size L dia punya tinggi 19 cm disini aku order size L dan M ya teman-teman Masya Allah dia cantik banget untuk pita dari toples ini gak aku lepasin karena yang ini cantik warnanya gold agak kekuningan gitu Masya Allah cantik banget oke lanjut lagi ke paket berikutnya disini masih berhubungan dengan perintilan lebaran ini ada rak air mineral atau rak aqua dengan pegangan rak besi untuk menyimpan minuman waktu lebaran gak cuman dipakai waktu lebaran aja ini juga bisa dipakai sehari-hari kalau ada tamu ya teman-teman Masya Allah cantik banget dia warnanya putih gitu jadi terlihat lebih minimalin oke untuk paket berikutnya disini aku ada poster wall dekor minimalis dengan tema bohemian skandinavia nordic gitu jadi aku pilih 2 poster wall dekor yang alhamdulillah cantik juga salah satunya sesuai dengan tema bantal aku juga dan ternyata datengnya dengan warna yang senada dengan warna ruang tamu aku Masya Allah dia cantik banget dan harganya juga murah meriah tentunya ya teman-teman nah ini adalah perintilan-perintilan yang nanti mau aku tata waktu makeover si ruang tamu minimalis ini untuk paket-paket yang besar gak aku unboxing ya teman-teman karena aku agak males juga mau aku unboxing waktu makeover aja ya supaya gak berantakan nanti waktu makeover karena setelah ini kemungkinan aku belum bisa langsung makeover ini mau aku buka si paket karpetnya aja disini aku ada karpet rombus anti slip dengan size 100 x 140 cm ini karpetnya murah banget ya cuma 100 ribuan aku lihat di shopee tuh banyak banget karpet dengan harga 300 ribuan gitu jadi aku cari yang murah meriah aja di bagian bawah karpet ini sudah terdapat anti slip jadi gak mudah geser aman untuk kita yang masih punya bocil-bocil yang suka lari-larian gitu supaya gak gampang kepleset ya Allah semua perintilan yang aku unboxing kali ini bener-bener cantik gak kerasa sudah di ujung video terimakasih teman-teman yang sudah menonton semoga menginspirasi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya terimakasih wassalamualaikum